Assalamualaikum, hai! Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perbandingan perlakuan dari pengukuran berulang. Repaired measure design merupakan generalisi lain yang muncul dari univariate pair t-statistik, di mana terdapat sebanyak Q-treatment yang diberikan kepada variable response tunggal, dan setiap subjek pengamatan menerima setiap perlakuan satu kali selama waktu yang berurutan. Oleh karena itu, observasi ke-J dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana J sama dengan 1 hingga N, X, J, I adalah respon terhadap perlakuan ke-I pada unit ke-J. Untuk melakukan perbandingan, dilakukan pertimbangan pada komponen minus sebagai berikut, di mana kedua C1 dan C2 disebut matriks kontras, karena baris Q-1 tersebut tidak bergantung secara linier dan masing-masing merupakan vektor kontras. Bila treatment untuk pengujian hipotesisnya, kita asumsikan bahwa matriks XQ berdistribusi normal, dengan mu sebagai rata-rata dan sigma sebagai variance, dan C menjadi matriks kontras, maka tes untuk menguji perbandingan perlakuan sama yang diukur berulang adalah sebagai berikut. Hipotesis, untuk H0, Cμ sama dengan 0. Untuk H1, Cμ tidak sama dengan 0 atau minimal terdapat 1 yang berbeda. Statistik ujinya sebagai berikut. Kita tolak H0 jika T2 hitung lebih besar daripada titik kritis, di mana rata-rata atau X bar adalah sebagai berikut, dan variance atau S adalah sebagai berikut. Kemudian, confidence region. Untuk kontras matriks Cμ dengan mu sebagai rata-rata dari populasi normal, ditentukan oleh hempunan semua matriks Cμ, sehingga confidence regionnya berada lebih kecil sama dengan daripada titik kritis. Kemudian, untuk selang kepercayaan simultan, C-accent mu, pada 100 x 1 min alfa persen untuk setiap vektor kontras adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita bahas materi dan contoh penghitungannya, coba kita lihat contoh kasus berikut ini. Jadi, misalnya kita mau melihat apa saja sih yang mempengaruhi indeks prestasi seorang mahasiswa, terus, kita lihat dari sisi pengaruh uang tunjangan belajar dan adanya fasilitas asrama. Indeks prestasi itu kan variable numerik, sedangkan ada tidaknya uang tunjangan dan fasilitas asrama itu variable kategorik, sehingga dapat kita pisahkan seperti tabel berikut ini. Terus, muncullah pertanyaan, Ada tidak sih beda antara IP seorang mahasiswa yang pernah mendapatkan uang tunjangan belajar dan yang tidak mendapatkan uang tunjangan belajar ataupun yang dapat fasilitas asrama dan yang tidak dapat fasilitas asrama? Nah, untuk tahu jawabannya, mari dengarkan penjelasan berikut. Contoh soal mengenai perbandingan perlakuan dari pengukuran berulang adalah sebagai berikut. Suatu perguruan tinggi kedinasan ingin mengetahui pengaruh pemberian uang tunjangan belajar dan fasilitas asrama pada indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Untuk itu, dilakukan studi terhadap satu angkatan mahasiswa baru yang diukur IPK-nya secara beruntun selama 4 semester pertama dengan pelakuan sebagai berikut. Semester 4, mahasiswa tidak diberikan uang tunjangan belajar dan tidak diberikan fasilitas asrama. Data IPK yang dikumpulkan dari 10 orang sampel yang dipilih secara acak dari mahasiswa dengan hasil studi selama 4 semester adalah sebagai berikut. Dengan asumsi kesulitan mata kuliah pada 4 semester itu seimbang, maka dengan alpha 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan perlakuan pada kasus tersebut. Penyelesaiannya, langkah pertama kita dapat membentuk tabel seperti ini sesuai dengan informasi yang kita peroleh dari soal. Melalui tabel tersebut, terdapat 3 perlakuan yang dapat dibentuk, yaitu yang pertama, pengaruh asrama yang menunjukkan perbedaan perlakuan antara diberikan dan tidak diberikannya fasilitas asrama. Yang kedua, pengaruh uang tunjangan belajar yang menunjukkan perbedaan perlakuan antara diberikan dan tidak diberikannya uang tunjangan belajar. Serta yang terakhir, pengaruh interaksi antara fasilitas asrama dengan uang tunjangan belajar. Dengan matriks mu transpose adalah mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, maka diperoleh matriks kontras C sebagai berikut. Baris pertama merupakan pengaruh asrama, baris kedua merupakan pengaruh uang tunjangan belajar, serta baris ketiga merupakan pengaruh interaksi asrama uang tunjangan. Dari data pada tabel, diperoleh matriks rata-rata dan matriks varians-covarians sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dengan hipotesis 0 adalah tidak ada perlakuan yang memberikan efek yang berbeda pada IPK mahasiswa. Serta hipotesis alternatifnya adalah minimal ada satu perlakuan yang memberikan efek yang berbeda. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Kemudian statistik uji. Kita harus menghitung perkalian antara matriks kontras dengan matriks rata-rata, serta perkalian antara matriks kontras, matriks varians-covarians, dan transpos dari matriks kontras. Selanjutnya, kita masuk ke rumus T hitung sebagai berikut. Kita peroleh nilai T hitungnya adalah 49,00491, serta titik kritisnya adalah 16,76635. Dengan demikian, nilai T hitung lebih besar daripada titik kritis, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa minimal ada satu perlakuan yang memberikan efek yang berbeda pada IPK mahasiswa. Untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan efek yang berbeda, diperlukan uji parsial dengan menggunakan selang kepercayaan simultan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh asrama, diestimasi oleh interval sebagai berikut. Diperoleh, selang kepercayaan simultannya berkisar antara minus 0,3533 sampai 0,2233. Karena selang kepercayaan simultan melewati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan pada pemberian fasilitas asrama tidak signifikan mempengaruhi IPK mahasiswa. Artinya, tidak ada perbedaan IPK mahasiswa antara yang diberikan dengan yang tidak diberikan fasilitas asrama. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh uang tunjangan belajar, diestimasi oleh interval sebagai berikut, diperoleh, selang kepercayaan simultannya berkisar antara 0,1406 sampai 0,5454. Karena selang kepercayaan simultan tidak melewati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan pada pemberian uang tunjangan belajar signifikan mempengaruhi IPK mahasiswa. Dan karena selang kepercayaan tersebut bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa IPK mahasiswa akan lebih tinggi ketika diberikan uang tunjangan belajar dibandingkan dengan tidak diberikan uang tunjangan. Yang terakhir, untuk mengetahui interaksi antara fasilitas asrama dengan uang tunjangan belajar, diestimasi oleh interval sebagai berikut, kita peroleh selang kepercayaan simultannya berkisar antara minus 0,2563 sampai 0,2143. Karena selang kepercayaan simultan melewati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan pada interaksi asrama uang tunjangan tidak signifikan mempengaruhi IPK mahasiswa. Lalu dengan menggunakan aplikasi R, kita input data semester 1 hingga data semester 4, kita jadikan data frame dengan 10 jumlah sampel dan nilai IP semester 1 hingga semester 4. Kemudian kita buat hipotesis 0, tidak ada perbedaan perlakuan, dan hipotesis 1, terdapat perbedaan perlakuan. Lalu kita bentuk matriks C dengan baris pertama itu membandingkan dua level A, lalu baris kedua membandingkan dua level B, dan baris ketiga kita cari hubungan interaksi A dan B. Berikut matriks C. Dengan barisnya 3 dan kolomnya 4. Dapat kita cari juga matriks Y bar. Kita dapat membuat matriks varians-covarians dengan matriks S dari fungsi kov data, bagi berikut. Lalu kita dapat membuat matriks korelasi dengan fungsi kore data. Kemudian kita lakukan statistik uji. Kita cari matriks C kali Y bar, matriks C kali S kali C. Kita inversekan, dan dapatlah T2-nya sebagai berikut. 49,00491. Dutup kritisnya, sebesar 16,76635. Lebih kecil daripada T2-nya yang kita dapat, hingga keputusannya tolak H0. Terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa minimal ada satu nilai yang berbeda. Selang kepercayaan pertama yaitu pengaruh uang tunjangan, ikatan dinas. Dengan mencari poin estimate yang pertama, yaitu C bar yang pertama. lalu C1 dikali S kali C1 lalu standard error yang pertama. Dengan mengakarkan C1 per N dapat C I1 yang bawah lalu yang atas. kemudian yang kedua, kita cari pengaruh fasilitas asrama. Kita hanya mengganti fungsi yang sudah kita lakukan sebelumnya. dengan data urutan kedua, seperti C bar yang kedua, matrix C yang kedua. Sudah. Dan yang terakhir, kita dapat mencari confident interval yang ketiga yaitu pengaruh interaksi. antara uang tunjangan dan fasilitas asrama. Sintaksenya sama, kita ganti urutannya yang ketiga. Sebagai berikut, kita dapati C I yang ketiga bawahnya itu dan C I3 yang atasnya seperti itu. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.